selamat menikmati halo ii kok malam-malam bener-bener tidur sih eh sabar-sabar halo kak apa kabar baik lucu banget showroom lucu banget halo gimana perasaan kamu pertama kali SR ii ini keren banget Jason keren lucu banget ini showroom kak gendis kak gendis kak gendis Oshidigen8 siapa kak Adel halo Senko halo jiko bonjour periang dengan pencari suasana itulah aku hal semuanya aku gendis makasih malam kak malam dek gendis kak gendis kak gendis kak gendis kak gendis bentar ya tunggu aku mau liat komen kak gendis gendis main game di Oshidigen8 siapa semuanya nyanyi 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 kalian suka lagi apa sih aku aku perasal music test kalian apa aja ceritain awal masuk JKT seru sih sebenernya aku tuh awal masuk JKT tuh sebenernya udah tau JKT dari awal kan udah tau JKT dari awal dari kelas 2 SD kayaknya tapi tuh kayak cuman tau doang aku tuh suka ngumpulin stikernya gitu loh stiker dari snack dulu tuh kayak ada stiker dari snack gitu kan aku ngumpulin punya nya Kak Haruka Kak Nabila sama Kamelodi aku ngumpulin tuh aku tau di kulkas kayaknya sampe sekarang masih ada deh tapi kayak stikernya tuh udah kelupas gitu tapi aku tuh tapi tuh kan aku masih kelas 2 SD kan jadi gak tau apa-apa terus abis itu beberapa tahun kemudian udah lama banget aku ketemu videonya Kasiska yang pesawat kertas terus tuh ayah aku bilang Genis coba kamu cover lagu ini soalnya lagunya bagus gitu kan terus ayah aku tuh ternyata tau eh ke B48 guys keren kan kayak jadi tuh ayah aku tau jelasin jadi ini JKT 48 JKT 48 asalnya di Jepang gitu terus kayak oh gitu keren banget terus kayak beberapa bulan kemudian gak lama setelah aku tau Kasiska tuh aku kan slow-slow-slow Kasiska kan terus aku mikir terus aku mikir Kasiska tuh mirip banget sama Kak Nabila terus abis itu tuh yaudah aku tuh ditawarin gitu kan ditawarin daftar JKT 48 cuman aku kayak iya-iya aja karena gak yakin gitu loh maksudnya kayak mana mungkin aku bisa masuk di JKT 48 gitu kan aku mikirnya awalnya kayak gitu terus kan aku juga liat di TV-TV tuh JKT 48 kan umurnya yang udah 17 tahun ke atas 19 tahun ke atas gitu kan sedangkan aku waktu itu aku baru masuk SMP ayah kamu sesepuh bukan bukan ayah aku jadi ayah aku cuma tau-tauan doang guys ayah aku bukan ayah aku bukan face jacket 48 awalnya terus jadi awalnya jadi tuh waktu aku tau lagu pesawat kertas dari Kasiska aku nonton MV-nya dari JKB 48 juga waktu itu terus tadi aku cerita sampe mana ya aku lupa deh aku suka lupa tau guys kalo cerita apalagi kalo ceritanya cepet-cepet aku kayak lupa aku cerita sampe mana aku tadi cerita sampe mana sih ih udah sampe mana ya aku cerita aku lupa aku tuh awalnya gak gaul gitu jadi tuh gak sih sebenernya gaul-gaulnya sih jadi tuh waktu itu aku temen aku tuh awalnya gak gaul gitu jadi tuh gak sih sebenernya gaul-gaulnya sih jadi tuh waktu itu aku temen pertama aku itu Cigreisi Cigreisi jadi mungkin gara-gara abjad kita sama-sama G jadi mungkin kita duduknya tuh deketan itu jadi ya ngobrol-ngobrol Cici kelas berapa eh gak aku awalnya kakak-kakak kelas berapa gitu kan terus tuh kayak kayak pada kaget kan eh sebenernya gak pada kaget juga sih aku kelas 7 soalnya tuh ya aku waktu audisi juga punya temen Kak Suju tapi tuh kayak dia gak lolos gitu tapi kayak aku bukan yang apa sih waktu audisi tuh bukan yang bergaul sana-sini gitu loh tapi aku paling banyak tuh ngobrol sama kak Desi sama kak Dina tapi aku lupa ngobrol apa aja genis kelincinya mana kelinci aku lagi di ini lagi di luar kota eh kita mau nyanyi gak sih kita mau nyanyi aja gak sih terus kayak sedikit-sedikit lah nyanyi kita aku akan spill lagu apa aja yang ada di playlist aku gini showroomnya kok malem udah tau kok tanya saya guys kalian mau aku nyanyi apa guys aku yang ilusi gak sih tau gak sih guys aku tuh kemarin tuh kan lagi banyak banget tugas kan terus aku ngulang terus lagunya lagunya kasih yang ilusi tuh wih makasih diskonya apa wih makasih diskonya wih makasih diskonya tapi kalian kalo suka lagu Indonesia lagu Indonesia lagunya apa guys apakah diriku telah jatuh pada ilusi yang ku ciptakan dalam pikiran naif dan vana ih lagu irisnya seenaknya tuh lagu topeng ih kalian suka kalian tuh pada suka Peter Pan ya keren banget ih kalian tuh suka pada suka Peter Pan ya apa ya lagu Peter Pan yang enak semuanya enak sih sebenernya semuanya enak tapi kayak enak yang buat diri ini sekarang suaranya enak banget makasih makasih kak banyak banget bintang ini apa ya Peter Pan sebentar aku cari dulu ya guys aku di playlist aku tuh lumayan banyak lagu bukan lumayan lagi sih kayak aku tuh banyak lagu Peter Pan di playlist aku tau ini nih nih aku tau aku kalo di kelas kalo misalnya ini nih aku tau aku kalo di kelas kalo misalnya di kelas aku lagi megang handphone tuh biasanya aku nyanyi lagi eh mana bro nah ini aduh mana sih iji nunggu ini ya wah santai aku ingin kau merasa kamu mengerti aku mengerti kamu aku ingin kau sadari cintamu bukanlah dia dengar 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 laraku suara hati ini manggil namamu karena separuh aku dirimu yeay menyentuh laramu nananananana 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 tapi kalo misalnya lagu kayak lagu-lagu 2000an kalian suka apa? kalo aku aku suka Westlife kalian tau kan Westlife aku 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 bisa aku nyanyiin satu ini aja dia revnya aku tau ini but if I let you go I will never know why my love would be holding you close to me will I ever see you're smiling back at me how will I know if I let you go aku suka banget lagu itu udah gendis jangan jaga kesehatan ya makasih my love dong aku 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 my love tuh yang mana ya aku tau ini love never knew what I was missing but I knew once we start kissing I'll find I'll find eh bener gak sih itu gak sih eh bukan bukan juga judulnya bukan love my love my love itu lagunya judulnya apa love songs ya I used to think that I wasn't fun enough and used to think nananananana nanananana kamu suka nyanyi sejak kapan sahabat aku suka nyanyi itu sejak enggak jadi tuh awalnya tuh aku cuman iseng-iseng doang awalnya terus tuh aku di aduh terang banget aku di lesin nyanyi sama mama aku aku di lesin nyanyi tuh dari aku per kelas 1 SD kayaknya akhir-akhir aku lupa iya pokoknya kelas 1 SD aku di lesin nyanyi sama mama aku terus tuh kayak masih yang jelek gitu pasti suaranya masih jelek ya aku sebenernya masih masih ada beberapa rekaman aku nyanyi dulu waktu aku sebelum aku di Jakarta tapi kayak malu sendiri tau lu liatnya dan sebelum aku di lesin nyanyi segala macem tuh sebenernya aku udah suka nyanyi gitu oh aku dulu pertama kali cover lagu ini ntar aku disini dan kau disana kita kita mana nanya wafiara nana 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 jumpa nana 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 pokoknya itu aku sering banget nyanyi lagu itu atau mungkin semenjak aku suka nyanyi lagu itu kayak mama aku jadinya pengen lesin aku nyanyi jadi yaudah lesin nyanyi terus pas pandemi aku sempet berhenti tuh tapi aku jadinya kayak online gitu belajarnya jadi dari youtube gitu terus disitu di instagram aku yang dulu jadinya suka bikin short cover cover gitu loh jadi gitu deh jadi aku nyanyi itu dari kelas 1 SD oh iya dekat di hati rapsodi ini full lah ya rapsodi masa gak bisa sih rapsodi tapi kalian tuh kalau misalnya playlist isinya apa galau kah atau lagu falling in love semua kah ini lucu banget sih loncat-loncat kulihat ada yang berbeda di kedua bola matamu kulihat ada yang bersinar di kedua bola matemu oh kasihku oh kasihku buat malam gelap ini jadi penuh cahaya terangkilau pesona kasih kasih andai anganku bersuara dia akan bernyanyi rapsodi indah yang akan bermuara di fajar hati kelingking kita berjanji cari manis cari manis cari saksi bahagia bahagia hingga sang bumi anggar berputar lagi bahagia hingga Q&A dong kalian tanya-tanya apapun aku jawab kalau aku mau makasih ya thank you diskonya kak makasih banyak diskonya ini single dimana di Cekadah di Cekadah makanan yang suka apa aku suka yang berbobo keju spageti pasta gitu-gitu aku suka bisa main bisa main aku gak bisa main pianica kenapa ikan gak bisa hidup di darat jadi itu sebenarnya ikan itu asal-sala itu dari darat guys jadi gini makasih kak diskonya oke jadi ini sebenarnya ikan itu dulu itu hiduplah sepasang kekasih mereka tuh apa ya mereka tuh hidupnya tuh susah dan mereka sedih kenapa ya hidup di darat tuh susah banget terus mereka ketemu temen namanya Paus dia surhat sama Paus Paus kenapa hidup kita sedih banget di darat terus Paus bilang terus Paus bilang mending kamu ikut aku aja terus eh sumpah apa sih gak jelas banget cerita aku maaf ya aduh maaf banget hobi genis apa hobi genis aku hobi hobi aku banyak hobi aku nyanyi sama driving kan tau driving bukan 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 driving bukan driving ini driving kof gak mau gak mau lanjutin ceritanya freak banget nih tim bubur diaduk atau gak diaduk diaduk tolong ya buat orang-orang yang gak diaduk gak apa-apa sih sesuai selera masing-masing besok sekolah apa enggak enggak besok aku libur untuk sahabat tidak sahabat lagu kesukaan dinis banyak banget aku mungkin kalau bisa ditanya lagu kesukaan dong banyak ya gak bisa di gak bisa di hitung tapi kalau misalnya penyanyi favorit artis favorit gitu-gitu aku suka lagu-lagunya charlipot arena grande sama aku suka penyanyi jessie g jessie g favorit aku banget sih sama michael jackson michael jackson lagunya keren banget dah mam yum yum makanan suka apa soto betawi deh kalau yang indonesia banget soto betawi merawan arena sama kayak pisyska dong of course nyanyi man in the mirror man in the mirror tuh seenak itu lagunya tapi kenapa aku gak hafal-hafal ya riknya apa tadi paling suka gak hafal lagu apa speechless kalian tau kan dari film aladin itu itu speechless terus dulu aku bisa nyanyi lagu never enough tapi 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 udah lama gak nyoba 3 lagu paling over it namidana shonen koin no plan dan haf maaf guys tapi kalian suka gak sih sama namidana shonen namidana shonen ini suka ncd aku gak ngasih stun kpop sih ini sudah 2009 aku sudah 2010 tebak aku tahun berapa orang taunya iya makasih kak diskonya ih cepet banget bentar dong aku mau ini sesuai namanya gendis gula yo yo tanggal 32 emang aja tanggal 32 tolong yang bener-bener aja oh iya bisa dilihat dari SR ala gak seru kalian semua gimana sih maaf maaf nge-like maaf maaf eh eh santai santai dong ada notif ya tadi baterai kamu habis desember kak kok udah bisa debak desember sih jadi bener desember bener genis e-nya emosian enggak aku tuh ac wkwk keren suka aku enggak suka iiiih bintangnya banyak banget gak boleh emosi iya aku gak emosi kok kan ada lebaran genis anak berapa anak pertama kamu suka aku juga gak suka kok genis genya galak oke deh siap minimal spil 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 gatuh bro genis minuman favoritnya apa maca tapi kadang bosan juga sama maca gimana mid and grade pertamanya genis gak expect sih karena sebenarnya aku juga gak terlalu ekspetasi banyak buat mid and grade tapi kayak ternyata tuh apa ya bisa ngerasain hal-hal yang beda aja sih sama sebelumnya karena kayak capeknya tuh beda terus cara kita berinteraksi sama orang juga beda kalo di mid and grade tuh kan yang pasti seru sih dan apa ya walaupun maksudnya gak capek gitu karena mungkin sama temen-temen ya sama temen-temen juga seru banget sih aku kayak ngerasain hal-hal yang gak pernah dirasain sama sebelumnya ini sosinya siapa aduh gak bisa dihitung pake garis sih ombak yang jatuhkan domino menggugah rasa di hatiku pantai berpasir nostalgik itu jam dari musim panas see you minggu dateng ya maruk oshi siapa zaman sekarang yang tidak maruk oshi saya tanya siapa zaman sekarang yang tidak maruk oshi ini sekalas berapa tebak tembak haukas berapa guys tebak yang di belakang siapa siapa yang di belakang guys sebenernya kalau misalnya aku tidur aku ada temen kalian mau tau gak temen aku siapa kalau mau aku aku kenalin ke kalian kak 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 kristi kak kak semuanya kok kalian tau sih ada tangan tadi sumpah jangan gitu dong lagunya cocok banget kamu lagu nih lagu air mata shonen kak nah ini banyak banget Oshinya Tolong lah Is serius guys Kalian mau gak dikenalin sama temen yang selalu Menemani aku disaat aku tidur Mau gak Aku tuh kayak kalau misalnya selalu tidur Selamat malam ya Semoga besok aku bangun pagi Mau gak aku kenalin Temen aku Spill gak Spill ganic Oke jadi ini dia temen Temen aku Nih Ini temen aku guys Ini temen aku Ini Kalian mau tau gak ada nama siapa Aku tanya ke gen 11 Ada yang jawab Namanya Angel Ada yang jawab namanya Fishy Ada yang jawab namanya Pinky Ada yang jawabnya namanya Star ala Bukan 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 itu Namanya bukan itu Gendis kamu peson aku Masa iya Makasih kak diskonya Dari siapa niche Namanya Budi Sembarangan Bukan Budi namanya Namanya adalah Aisyah Maaf yang lucu Jadi tuh aku Memelihara Bukan memelihara sih namanya Kayak apa ya Ya pokoknya Bertemu dengan dia tuh Aku awal-awal masuk kelas 1 SMPT Kayak Dia akan menemani ikut tidur Sampai kapanpun aku mau Jadi namanya Aisyah Nggak pake H Nggak pake H A-I-S-Y-A Aisyah Nggak pake H Oke Ini namanya Aisyah Guys Sebenernya orangnya pendiem Pemalu Dan dia Nggak gampang bersosialisasi Jadi maklumin aja ya Kalau misalnya Dia nggak ngomong sama kalian Tapi nggak apa-apa Dia tuh bukan orang yang Ngeselin gitu kok Dia tuh orangnya Ya biasa-biasa aja sih Kadang ngeselin Kadang nggak Jadi kalian santai aja sama dia ya Nanti kalau misalnya Aku showroom lagi Kalian harus tanyain dia ya Karena dia tuh orang itu Kayak suka ditanyainya Itu biasa lah Ya gitu Introvert ya? Iya Yoi Dia tuh anaknya introvert banget bro Dia tuh Dia di kamar terus orangnya Orangnya Dia tuh Orangnya atau ikannya ya Dia tuh Dia tuh di kamar terus ikannya Dia di kamar terus Dia di kamar terus Ikannya Jadi dia Improvert banget Aisyah jangan begadang Eh Aisyah doyan begadang ya Nggak tau Kadang begadang Kadang enggak Tapi serem juga sih Kalau misalnya aku tidur Dia ikut merem Kan agak serem ya Gendis Aisyah sehat kan Waduh hidup di darat Nah aku punya sejarahnya Tapi nanti aku mikir dulu ya Aku mikir dulu sejarahnya Kayak gimana Orang Dia orang Iya makanya nih Maksudnya gimana ya bro Gendis Nnya ngarang Nggak apa-apa kok Kalau kalian gempercaya sama aku I'm okay I'm fine Makhluk Tapi dia Nggak bisa dibilang Makhluk hidup Terus ini gimana Aisyah kan dapet Kamu nggak di air Karena dia Berbeda dengan spesies lainnya Bikin oleng Oleng ke siapa Oleng ke Aisyah Aisyah bisa berenang Gaya kupu-kupu Nggak Aisyah bisanya Berenang gaya Gaya casual Gaya formal Tuh bisa tuh Sesosok Aduh jadi kayak Sesosok ikan Sesosok ikan Eh ada guguk Lucu banget itu guguk Ada nasi Eh kita mau ngapain lagi Niche Aku mau spill Lagu-lagu yang ada di playlist Aku Yang ada di playlist Aisyah Ini lagi di kamar Nama siapa Nama siapa Sama Nih aku tuh Kadang ya Aku jalan aja sambil buat playlist Maksudnya kayak Ngerti gak sih Playlist lagi jalan Playlist lagi berdiri Playlist lagi duduk Playlist lagi belajar Playlist lagi Ke sekolah Playlist lagi di mobil Playlist lagi Gitu-gitu Aisyah boleh digoreng Aisyah boleh digoreng gak Tanya aja sih sama Ininya Ikannya Maksudnya itu bukan Begitulah guys Playlist Lika-liku Playlist lagi main Metals Itu apa Metal Metal Banyak bener playlistnya Enggak sekarang mah Udah enggak Aisyah bisa pernah ngga ikan Enggak Kayaknya sih bisa ya Aku sempat rakukan ya Dia bisa berenang Aisyahnya aku Si ini ya Gendis Jika ingin Melihat ikan Di dalam kolam Bang Udah bang Playlist Aku sayang kamu Oh iya Kahde Kalian tau lagu ini gak sih Hello the world Make it a better place For you and for me And the entire human race There are people dying If you care enough for the living Make it a better place For you and for me Itu dulu aku suka nyenang gitu If you need cash Michael Jackson UI Pake nanya Yaudah sih Duit sama Aisyah Mungkin Bisa dibilang Apa ya Aisyah kan Orangnya Rade introvert ya Mungkin jadi dia kayak Nolak penolak Aisyah bisa terbang gak Enggak dia Bisanya Kayang Dia handstand bisa Kayang bisa Roll depan bisa Bisa semuanya Aisyah Enggak kok Kok gak mau marah kok Santai aja Jangan 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 suruh berenang Iya jangan suruh berenang Tapi takutnya malah Tenggelam dalam Lautan fakta Faktanya adalah Aisyah tidak bisa berenang Aisyah adalah Seorang ikan yang berwarna pink Itu saja Aisyah kalau makan bubur Diaduk atau Atau tidak Dia kalau makan bubur Ini dipotong Pakai pisau Potong dulu Digoreng Terus dikasih keju Dikasih topping Bahkan Tapi lucu banget Iya Bah Ah maaf Terlalu berlebihan Sebenarnya Maaf nge-like lagi Oh ini Tetap langkah disini Jangan datang lalu kau pagi Jangan anggap hatiku Jari tempat persingkahanmu Untuk cinta sesaat Tapi lucu mau orangnya boleh Boleh deh kayaknya Boleh aja Gak guys Gak boleh guys Always 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 Gini pernah galau gak Lupa Tapi aku punya Plain ini sisi-sini lagu galau Tapi gak tau buat apa Lagu Indo Favorit Lagi suka sama Tase gampang itu Ku mencari Penggantimu Tapi bukan gara-gara liriknya itu gimana sih Karena Aku pengen belajar nada tingginya itu loh Karena Suka aja sih sama nada tingginya Nge-lag Emang nge-lag Nge-lag kan Eh Nge-lag kan ya Eh jangan 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 nge-lag-lag dong Kayak panik nih kalau misalnya nge-lag Kalian tau lagu ini gak Senada cinta bersemi di antara kita Aduh aku lupa lagi lagunya Ini lagunya nih Senada cinta bersemi di antara kita Tau kan Itu lagunya enak banget Aku Itu lagu tahun berapa ya guys Aku lupa deh Bukan lupa sih Bika gak tau itu lagu tahun berapa Itu lagu tahun berapa ya Tak ingin Usai Ku nanananasa Seperti aku Ingin cinta Eh gitu kan Yang gitu Tapi aku Lebih suka lagu-lagu Indonesia Jaman 2000 Jaman 90-an sih Dari ketimbang lagu yang sekarang Tapi lagu yang sekarang juga enak-enak Maksudnya kayak Aku lebih suka vibes-nya aja Vibes lagu-lagu jaman dulu Kayak Aku punya gak ya playlist-nya Lagu-lagu jaman dulu Ini lebih kepamer playlist-nya guys Maaf Oh kalian pasti tau lagu ini Entah dimana Dirimu berada Apa terasa Hidupku tanpa dirimu Apakah disana Selalu rindukan aku Seperti diriku Yang selalu merindukanmu Selalu merindukanmu Jadi tuh ya guys ceritanya Aku tuh kan lagi Iseng bikin video lagu itu Terus tuh aku gak tau Kalo Cishanin lagi showroom Terus Jadinya Aku kaget Aku malu tapi Tapi aku juga Aku gak tau Kalo Cishanin lagi showroom kan Terus jadinya Aku nyanyi-nyanyi aja Tapi aku malu Soalnya masuk showroom Tau gak sih kalian Oh si aku sekarang Aisyah yang disyu kalah Sumpah ya Aku gak boleh Kenalin siapa-siapa Ke showroom ini Tengoknya kalian sama maleng Gapapa bersana guys Kan Kau mau Cishanin Aisyah Gapapa kok Coba Coba Play lagu Vina Pandu Winata Aduh aku lupa lagunya Vina Pandu Winata Oh ini Ini gak sih Oh ini Di dadaku Ada senyum Eh Salah-salah Ini salah-salah Salah nada Maaf Dadaku Ada senyum Ada senyum Ada salah nada Kan tadi Ada cintamu Ada hasratmu Keren gede sih Eh Ceritain kenapa Bisa suka lagu jadul Oh Oh jadi gini Jadi itu Ayah aku Emang suka lagu jadul Kan Tapi tuh Bukan yang disebarin gitu Maksudnya kan Kayak misalnya Kayak Kalian tau gak sih yang Apa ya CD gitu tau CD Tapi bukan Bukan yang Bukan yang bulat Aduh apa yang namanya CD yang Tapi yang kotak kan Itu kayaknya Ayah aku punya Terus tuh kayak Diselin gitu Diselin Isinya tuh lagu-lagu Don't look back in anger Terus lagunya Siapa ya Pokoknya ayah aku tuh Suka lagu-lagu yang indie Ya Ya ayah aku suka lagu yang indie Terus kayak Ini lagu apaan sih Gitu kan Tapi itu kayak Aku tuh kayak nanya kan Lagu apaan Lagu indie Gitu kan Terus Kok aku gak pernah denger sih Ya lagunya soal Lagu lama lah Gitu kan Terus jadinya Aku coba-coba-coba Sers-sers gitu kan Terus Ya emang-emang Enak sih Rata-rata lagunya Walaupun sebenernya Gak semuanya Aku dengerin sih Maksudnya Aku kan soalnya Gak Gak Bukan Tipe orang yang suka Lagu-lagu indie Gitu kan Gini gitu deh Jagung rebus Belum pernah nyebayin Jagung rebus aku Eh gini sepotan juga Bukan Bukan Itu ayah aku bukan Mota Enggak Waktu yang Ini Ini tadi aku udah ceritain deh Waktu aku tau Lagunya Pesawat Kertas Dari Kak Siska Itu tuh Apa sih Di bawahnya tuh Ada MV-nya dari AKB-40 Itu pencet aja Suka Armada gak? Suka Tapi jarang dengerin Kalo ini suka Suka setengah-setengah Kalian mau cover full Yakin Mau Yakin mau Cover full Oh kaset namanya Kaset Bukan CD Kaset Maaf Sejarah jadi Influencer Piscok Piscok Awalnya Di sekolah itu Gak pernah nyobain Piscok Terus Diajak sama temen Eh di Coba Piscok Coba Piscok Beli Mumpung harganya Murah juga kan Beli Enek Tapi selain aku Suka Piscok Selain aku obses Sama Piscok Maaf ya guys Selain aku obses Sama Piscok Aku suka Obses Sama Keju aroma Sama 10 tahun lalu Sepertinya Pokoknya Udah lama banget Udah lama banget Gak keju Jangan salting gitu Sahabat Aku gak salting Ih siapa sih Aku gak salting kok Suka DJ Gak Gak pernah Gak pernah Gak pernah DJ Ow Dari kemarin Makin suka Setiap bertemu Terkesibah Walaupun ingin Berteman saja Sudah tak kuat Aku ingin lega Tapi tau gak sih Setiap aku Dengerin lagu Jaget 48 Kayak misalnya Si Isa Game yang penuh Air mata Kayak misalnya Lagu kayak gitu tuh Walaupun kayak Gak ngerti Kadang gak ngerti Liriknya Tapi tuh kayak suka Gitu loh Ngerti gak sih Padahal yang Gak relate juga Tapi tuh kayak Kalau dengerin lagunya Kayak Kayak tertusuk Oleh Oleh Sesuatu Yang Kasat mata Judul lagu Yang kamu suka Aduh aku lupa Soalnya banyak banget Yang aku suka Bentar ya Eh Playlist aku Yang isinya Yang Isinya Lagu-lagu jadul Berapa jam Coba 5 jam 6 jam Sebab Kau terlalu Eh Kalian mau dengerin aku Nyanyi lagu Komang Aku Aku sebenernya Ada niatan Pengen cover lagu Komang Yang full gitu Di tiktok Tapi belum Bikin videonya Tapi kalian mau dengerin aku Pake lagu Komang Kita Kita dengerin lagu Komang ya guys Dari Kejauhan Tergambar Cerita Tentang Kita Terpisah Jarak Dan Waktu Ini Kuungkapkan Rindu Lewat Kata Indah Tak Cukup Untuk Dirimu Sebab Kau Terlalu Indah Dari Sekedar Kata Dunia Berhenti Sejenak Mati Indah Apabila Tak Bersamamu Kupastikan Kujalani Dunia Tak Seindah Kemari Sederhana Tetawamu Sudah Cukup Lengkapi Sempurnanya Sempurnanya Bersamamu Tuh Kalewat Kan Tuh Kalewat Kan Kalian Mau dengerin Aku Nyanyi lagu Barat Tapi Yang Jadul Buka Kayaknya Showroom Kali ini Judulnya Genis Dan Lagu Jadul Loh Ada yang lewat Loh 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 Ada yang lewat Siapa yang lewat Itu Kau bukan Cinta Pertamaku Apa ya Lagu Barat Yang 90an Kalian 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 Ada Recommendation Lagu Itu gak Buat dimasukkan Playlist Atau Buat Aku Cover Gitu Oh Aku Menyanyiin Lagunya Arena Grande Arena Grande Aku suka Banget Lagu Ini Bener Bener Kayak Dengar lagu ini Terasa Dunia Amat Tentram Sentosa Dan Gak ada Gangguan Gitu Kita Raph aja Aku Raph aja Abang Maksim Sambli Diman Raph Sambli Dibuk Namanya Dibuk Yang Maksim igi Dibε Sambli Lu 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 You are You are You are my everything Sepertinya ini sudah malam ya guys Sepertinya aku akan membaca podium saja Oke Membaca podium Yang Yang dari 13 dulu ya Mau pose dulu dong Gucok Ada Kak Jun Ajun Terima kasih Kak Jun Ajun Terus ada Kak Atta A nya aku suka Katie Oke siap Makasih ya Kak Atta Ada Kak Abzah Makasih Kak Abzah Ada Kak Jun Ajun lagi Makasih Kak Jun Ajun Busu banget Ada Sahabat Gindis Makasih ya Sahabat Gindis Ada Kak Haikal Makasih Kak Haikal Ada Kak Apip Makasih Kak Apip Ada Kak Jun Ajun lagi Lucu banget bonekanya bro Ada Kak Haikal Oh enggak Sebelumnya ada Ada Kak Alva Disko nya Makasih ya diskonya Ada Kak Haikal Makasih juga diskonya Ada Kak Namara Makasih Kak Ih Banyak banget love nya Terus ada Kak Yoshi Makasih Kak Terus ada Kak Talita Terima kasih Kak Talita Arigatouzai mas Makasih banyak ya temen temen Buat hari ini Aku besok Kayaknya mau showroom lagi Kalo misalnya sempet Oke Bye bye Good night guys I love you so much Sembuka 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 Bye bye selamat menikmati